Halo teman-teman selamat datang kembali bersama aku Moen dan kali ini kita akan lanjutin lagi Minecraft di survival 1 bloknya teman-teman oke oke jadi kemarin ya kita kan udah yang terakhir kali itu nge-upgrade atau enggak sampai yang namanya PS kelima ya kalau kita bisa lihat disini dan itu kenapa ada error gitu ya Nah kita sudah nyampe ke PS kelima teman-teman deh itu jungle dungeon kita belum sampai PS dimana nether jadi kita masih agak kesulitan nyari lavanya teman-teman jadi kita masih bingung buat nge-upgrade-upgrade daerah sananya kemarin ada yang bilang bang kulaunya kok makai random blok bang masalahnya teman-teman ya di sini itu bloknya kita nggak bisa dapetin bisa dirt dirt semua enggak batu-batu semua kayu-kayu bisa sih kayak cuman kalau kayu kesannya jadi aneh itu aku cuman sebagai penambah aja biar nggak bolong teman-teman ya kayunya ya cuman nanti kalau misalnya masih ada bahan yang cukup atau enggak kayak misalnya batu diorite underside granit atau enggak lebih batu kapesan gitu aku bakal bikin pulau nya teman-teman cuman kalau sekarang sih kayak gitu dulu aja soalnya nanti aku akan ngumpulin bahan mudahnya sih cukup kayaknya dan untuk beberapa project kedepannya aku bakal bikin pulau kayak gitu dulu agar kita menghemat bahan dulu yang ada ya karena ya kalian tahu sendiri satu blok itu enggak sangat-sangat ngeselin karena kita harus mainin blok yang kayak gini juga dan ini lumayan kita dapetinnya cobblestone temen-temen ya langsung cobblestone ya nggak ngestone dulu karena ini jungle ya kalau nggak salah ada yang namanya temple jungle jungle temple ya kayak gitu ya jadi kita bisa dapetin yang namanya daerah atau enggak batu-batu dari sana ya dan pasti nanti kan ada kayak dirt atau pohon gitu atau kayak gitu nah kayak gini maksudku ya kayu dari jungle ya tapi untuk sekarang kita masih belum bisa bikin yang batu-batu dulu semua temen-temen ya Aduh kenapa harus ada gold di tengah-tengah ya aku cuma berpunyai setahun pick egg Aduh kalau kita bisa dapetin banyak cobblestone temen-temen kita bisa nge-upgrade daerah sini juga ya sebenarnya ya cuman ya karena kalian tahu kita tuh masih kurang bahannya dan menuhin bagian sini pakai batu itu juga udah 2stack atau 3stack doang ya bentuk bagian sininya doang ya jadi karena kita dapetin cuman satu 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 doang tiap kita mainin jadi itu akan makan waktu temen-temen jadi begitu penjelasanku terhadap kenapa buildku mirip banget yang namanya random item ya tapi bedanya di random item itu cuman satu satu temen-temen kalau kayak gini kan setidaknya masih ada yang sama ya jadi setidaknya upgrade-an dari random item walaupun itemnya tidak acak ya jadi seperti itu temen-temen dan juga sekarang karena masih banyak yang nggak bisa kita lakuin di sini mungkin mining ini satu-satunya jalan agar kita melanjut ke pes selanjutnya karena emang kita butuh level untuk sekarang untuk membuat pulau-pulau aku seperti itu temen-temen ya buat abu-pulau generator dan aku butuh diamond dan juga iron apakah dari si jungle ini bisa kita menekas semua itu semua itu maksudnya ya iron dan juga si diamond atau enggak beberapa item mainnya ya jadi temen-temen di sini juga ada kesempatan buat dapetin diamond tapi ya kalian tahu sendiri dah kesempatan itu sangat kecil ya dan aku nggak tahu bakal dikasih diamond atau tidak dari sini udah sih dapet ya karena aku pengen upgrade terusku menjadi diamond agar lumayan lama juga durability-nya dan juga nah baru diomongin datang temen-temen ya dan oh beneran nggak ada monster yang serem ya di sini ya yang akan aku ambil ya satu dua dan tiga satu lagi dan satu lagi dan oke eh kita petiga diamond temen-temen aku bakal naruh dulu aja ke akhirnya kita dapet diamond diamond ya diamond oke diamond kita masukkan di tempat yang aman temen-temen ya nanti kalau misalnya si iron ini udah abis ya jadi kita bisa pakai yang namanya diamond px temen-temen untuk nanti ya jadi untuk sekarang kita akan farming dulu mencari bahan-bahan yang masih kita perlukan ya terutama diamond dan juga iron karena dari iron itu juga bisa banyak yang kita pakai temen-temen ya untuk kebutuhan di daerah kita ini oh my god kenapa ada fax kenapa ada fax temen-temen ada parrot sih tapi kenapa ada fax ya aduh aku bakal naruh item-item ke dulu temen-temen terutama si iron package ini kayaknya aku bakal bikin atau enggak oh my god kayaknya aku bakal mati deh taruh dulu semuanya item-item kita dan pastinya aku akan mati juga karena fax yang terus menyerang ya oke jadi disini karena aku nggak mau ngabisin barang-barangku jadi aku disini cuman bawa baru aku pengen turun langsung mati dong aku cuman bawa eh kotak makan kemana nih dia disini aku cuman bawa ini aja jadi aku pengen bunuh dia dulu maaf banget aduh susah banget kayaknya temen-temen ya aduh gimana caranya kita bisa ngebunuh dia ya ini bisa sih tapi masalahnya si faxnya yang sakit banget temen-temen jadi aku nggak tahu bisa ngebunuh dia atau tidak kayaknya ini harus aku sekerahkan para wolfku temen-temen ayo wolf majulah serang mati terus temen-temen sedih ya oke let's go mati oke mati temen-temen si fax what oh bukan-bukan satunya lagi tuh siapa scavengernya mati tapi faxnya masih pada berkeliaran ya aduh ini ini oh aku dapat aku dapat tapi itu item penting itu item penting akan aku taruh aku akan taruh dulu aja kali item penting penting ini karena siapa tahu nanti kedepannya bisa kita pakai ya kita akan selain fax ini menggunakan manual pakai tangan kita sendiri jangan sampai terbunuh tuh sama fax ini ya oke kayaknya kita berhasil oh kita berhasil melawat masih adakah faxnya oh my god no fax no 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 jangan melakukan jangan perlakukan aku aku seperti itu fax ini depert dia ngasih disitu eh ini dia dia masuk kemana lagi eh dia bakal ngecul deket-deket kunih kalau nggak salah sih soalnya dia masuk ke dalam bangunan temen-temen disini ada kah nggak ada mana nih satu lagi nih apakah mati apakah sudah mati eh kayaknya udah mati temen-temen ya si faxnya ya aduh jadi akhirnya kita selamat dari serangan scavenger dan juga si faxnya ya jadi kita selamat dan aku nggak tahu apakah si wolf ini bekerja dengan baik atau tidak tapi aku lihat dia muter-muter doang deh tadi jadi ya udahlah anggap aja mereka bekerja ya walaupun cuma muter-muter doang jadi sekarang yang harus aku lakukan adalah mengumpulkan batu sebanyak mungkin dan mencari cara agar kita bisa memperbagus daerah kita ini hanya dengan batu yang seadanya ya teman-teman ya dan nanti aku akan balik lagi misalnya kalau ada sesuatu yang menarik dan juga kalau kita sudah selesai dengan ayatkan nyari batunya teman-teman Oke uh oh my god what is this Wow kita punya panda sekarang tempat mainin kita sekarang yang tadi cuman buat dipake mining sekarang kenapa jadi kandang hewan teman-teman bisa kalian disini sekarang ada panda dan tadi ada satu ocelot 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 yang kalian tau tuh kabur keluar sini ya tapi aku nggak tahu kemana tapi kayaknya tadi kabur deh nah itu dia teman-teman lihat itu ocelotnya dan ocelot ini bisa kita pakai buat creeper atau enggak skeleton apa tuh yang ngancurin atau enggak buat kabur biar dia takut gitu teman-teman ya aku what baru mau kasih makan loh sumpah baru aku mau kasih makan ikan mentah ini dan dia pun jatuh ke bawah tanpa ampun haduh aku nggak ngerti lagi kenapa bisa terjadi seperti itu cuma seperti yang kita gagal mendapatkan ocelot teman-teman ya tapi jadi ada panda sekarang ya di daerah jungle makin bagus daerah-daerahnya dan makin banyak lagi yang akan ganggu aku untuk dapat mining kayak gini dan tiap aku eva kayak gini temen-temen ya pasti ada aja yang ketengah situ ya pastinya ada box dan isinya itu Jungle chest tapi dia ada bunga-bunganya gitu keren temen-temen keren ya keren ya Wow no 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 Kenapa di jungle ini makin banyak monster Oh my god No Aku kena racun Aku kena racun teman-teman Aku kena racun No Kenapa selalu banyak monster yang tidak jelas Di Disini ya ya ampun Dan disini aku sudah mulai mendapatkan banyak item yang lumayan ya Untuk mengisi kekosongan chest kita yang di atas ini yang lumayan banyak Dan kalian juga banyak yang bilang untuk membuat Chestroom atau semacamnya gitu teman-teman ya Tapi kayaknya untuk sekarang nanti-nanti dulu aja Karena proses yang akan sekarang aku lakukan adalah ngupulin macem-macem bahan Untuk membuat rumah atau enggak pulau selanjutnya Ya tapi dari tadi selalu ada pengganggu teman-teman Tidak aku miningin blocknya Karena si ada panda sekarang ada juga si siapa ini Si turtle ya walaupun ngeselin Tapi mereka imut tapi ngeselin Gimana dong jadinya ya Kenapa harus ada kuda disini Oh my god No Tempat sini tuh udah lumayan sempit Why Kenapa mereka kalian selalu datang ke tempat ini Aku gak ngerti sama satupun dari mereka Kenapa selalu datang ya Tempatnya udah jadi sempit gini Dan aku sekarang lagi di Disiapin kudahannya ini aku nih Woy Minggir aku lagi asik-asik mining nih Dikit aja soalnya hancur nih teman-teman No 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 Kenapa selalu datang si vex ya Why that's happen Dan gak bisa kita biarkan Dan gak bisa kita biarkan Kalau misal kita biarkan Pasti selalu ada si vex yang datang ya Oh Maksudku si scavenger yang munculkan Tapi selalu ada si vex ya Dan Ya aduh kayaknya teman-teman Kok ada yang hilang deh No 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 That's not good That's not good Oke Sepertinya enggak Masih ada beberapa item di bawah sini Tapi Tapi-tapi Ya kayak gitu Masih ada ke pengganggu ya Pembasmian melawan vex lagi nih Kayaknya nih Aduh Vex Kenapa selalu Aduh vex Aduh Kaget Ayo ayo sih Oh mati dia Oke nice Oke ini kita tinggal bunuh aja vex-vex yang beli keliaran Nanti kalau vexnya udah pada mati Kita tinggal bunuh yang namanya Hmm Yang namanya scavengernya Agar lebih gampang gitu teman-teman ya Dengan kekuatan sword of kayu Aku akan membasmi para scavenger ini No 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 Mati yong Scavengernya selalu nge summon vex ya Jadi kayaknya Tapi satu-satunya cara ngebunuh vex adalah Kita harus ngebunuh yang namanya scavenger dulu Agar si vexnya tidak nongol lagi Dan kita harus ngebunuh si scavengernya ya Kita harus ngebunuh item-item kita No no peace No 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 Aduh Mati lagi gara-gara vexnya Kayaknya aku lihat tadi tuh dari awal tuh mati sama vexnya doang ya Jarang banget mati sama si scavengernya teman-teman Aduh Hewan-hewanku yang disini udah pada mati gara-gara si scavengernya Aduh Sempit No maaf Kenapa tiba-tiba si wolfnya melatang coba Jadi kepukulnya sedih No Itu udah mati aja tuh tinggal mati doang kok Haa Tidak jalan mati lagi Ini mati ya Kematian sekian kalinya aku nih sedih nih No kan mati lagi ya ampun Dan yang terakhir aku kan bas dendam terhadap kematian teman-temanku Yang ada di atas sana Dan masalahnya aku gak punya alat buat mukul ya No 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 Ih Sword kayuku tadi mana hilang nih Sword of kayu Sword of my wood Ini tinggal mati doang ini Aduh Tapi tetep masih Susah Oke aku akan menggunakan kekuatan the power of x sekarang Aduh malah disamperin sama si zombie lagi Ini masalah yang disini juga belum selesai What Bikin kaget aja ya ampun Oke ini aku masih mendengar-mendengar suara-suara vex Tapi kayaknya mereka udah pada mati ya Lagi pada mati-mati gitu Gak suka aku sama yang ini Gak suka gak suka gak suka ya Aku tuh gak suka ya digangguin sama hewan yang nembus-nembus kece ini ya Nembus-nembus Oke dan Sword kayuku kembali teman-teman Akhirnya kembali ya Dan populasinya sudah mulai menurun Kudanya hilang satu dan kura-kura juga hilang satu teman-teman Aku sudah kesal dengan mereka semua ya Karena mereka selalu aja ngeganggu ku dan menghilangkan hit objeknya Dengan menutupi dengan badan mereka yang sangat besar Dan si kura-kura yang selalu ngeper di tanah Eh di lantai Jadi kadang-kadang ditutupin teman-teman Jadi aku gak punya hit objek ya Jadi lagi mainin seperti ini Terus ditutupin kayak gitu Dan itu yang membuat aku sangat kesal dengan mereka ya Aku sudah muak sebenarnya dengan mereka Tapi aku tuh sangat-sangat tidak ingin membunuh mereka Biarkan saja dengan para si scavenger yang membunuh mereka semua nanti ya Nah sepertinya episode kali ini tuh sebenarnya aku kira aku bakal dapet yang namanya lava teman-teman ya Tapi sepertinya aku malah dikasih yang namanya jungle Dan di spawnin sama si scavenger dan juga si vex Dan aku malah dapet paper dan juga bambu Wai Dikasih apa tadi aku lupa Paper bambu sama Aku lupa sama lapis tadi ya Dan kenapa mereka selalu melihat aku dan menutupinya ya Wai Kenapa pola pikir mereka itu seperti apa sih Aku kok malah bingung sama pola pikir mereka nih Dan muncul lagi si Dua jumbo ini ya Di si dua yang Suka makan bakpao ini ya Aduh kita malah dapet Oh my god super chest dan juga iron Dan prismarin satuin juga Bunga cornflower ini lumayan ya Lumayan di bukunya teman-teman ya Kayaknya aku akan bawa balik dulu si buku ini ya Aku berharap gak ada scavenger sama yang vex lagi muncul ya Soalnya aku sudah muak dengan mereka juga ya Apalagi aku ditambut tempat ini makin sempit Gara-gara ketambahan mereka semua ini Aduh sempit banget jadinya Oh nice Sekarang muncul si ocelot Atau lebih tepatnya ocelot Kenapa ocelot suka banget jatuh sih Aku tuh cuma pengen ngambil ikan Kesana Tapi si ocelotnya malah jatuh kesini Dan menghilang selamanya Kenapa itu selalu terjadi pada aku Dan mulai banyak monster muncul lagi di luar Ada monster apa lagi nih yang datang Aku nge-suara Jangan bilang dia nge-spawn di atas rumah Terus enggak kan Harusnya enggak nge-spawn disini kan dia Dan enggak bisa harusnya sih Pilih tadi aku beneran suara Suara-suara baby zombie yang sangat nyebelin itu Eh 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 No 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 Aku harap kamu mati panda Kenapa dia segitu Aku tahu sih Cuma karena tempatnya itu kecil Jangan berhadap aku enggak bisa mukul dia Tanpa ngedamag kalian Wahai panda Tempatnya itu kecil disini tuh Dan aku tuh Sebenernya enggak pudil Di dengan keselamatan kalian Yang penting itu Aku disini aman Tentram dengan mining-mining santuy Aduh Aduh my god Akhirnya mati juga dan Malah panda yang tadi ngebunuhku Mana tadi panda yang ngebunuhku Aku enggak bicara bedain mereka berdua sih Sama lagi mereka berdua Enggak bisa dibedain Justus aku harus bedain bagaimana ini What Jadi panda apalagi ini Jadi panda apalagi akan ngeganggu hidupku kali ini Di Minecraft ini Ayo katakan Kamu panda apa Kamu siapa dan kamu siapa Katakan Katakanlah Apa perbedaan kalian berdua Kenapa kalian dateng semua Aku sudah muak dengan kalian ya Tapi di lain pihak Aku enggak ingin membunuh kalian Tapi kalian sangat ngeselin Gimana nih caranya Biar kita bisa Neluarin mereka semua Dari sini Satu-satunya cara sih Jatuhin mereka Tapi kalau aku buka dari sini Mereka akan tetap muncul disini Yaudah lah Kita akan ngebuka dulu temen-temen ya Ngebukin diri kita sedikit ya Biar mereka semua ngespawn di luar Dan aku bisa disini Diam-diaman ya Yuk keluar Aku sudah beli kalian jalan Jadi keluarlah Dan jangan pernah ganggu Aku lagi Ingat Aduh sini harus ditutup lagi Bagi CD-nya Why Ayo keluar 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 Aduh Akhirnya bisa pada keluar juga Keluar Keluar gak Aku gak suka digangguin sama kalian lagi ya Pokoknya keluar Keluar Kalian juga berdua Jangan malah mojok Keluar Keluar Aku tak suka kalian ada disini ya Aduh dan yang terakhir Akhirnya bisa kita keluarkan temen-temen Ayo jalan Aku gak mau tau Pokoknya keluar 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 Kenapa kalian masuk lagi Aduh dia langin lagi sama yang satunya Hihihih keluar Dah gitu Bagus Aduh Masih pantatnya masih ada disini lagi No Nice Kayak gini Dan kita tinggal naruh-naruh aja Koral-koralnya Akhirnya mereka semua sudah pada keluar Nah kalian udah keluar Tapi kenapa tetap kumpul disini sih Sana-sana kemana gitu kek Kenapa kalian suka banget diem-dieman Dan di dalam kalian muter-muter tidak jelas Nah gitu aja udah gitu Jadi disini kan aku bisa bagusin lagi Bagian sininya setidaknya ya Nah kayak gini kan bagus Nah kalian tinggal jalan-jalan apa Jalan-jalan Aku tidak sudi melihat kalian ada disitu Di dalam lagi ya Aduh datang lagi sih ini Jadi kita satu video ini Kayaknya ngebahas tentang pendatang yang merusus No Hancur lagi pick Eh sword ku hancur lagi Sword No 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 That's not good Aduh dilempar dua kali No Please matilah Akhirnya mati juga Aku dikit lagi mati Tidak Oh Aduh Aduh Naik please Darahku darahku Wahai darah Naik 20 detik dong Aduh Please jangan mati Oke seperti yang gak bakal mati Tapi darahku bakal tetap segitu kayaknya ya Dan darahku tidak akan melebihi dari setengah itu Sampai poisonnya habis temen-temen Dan sepertinya dikit lagi selesai nih Oke sudah selesai ya Tinggal nungguin aja darah kita full dikit-dikit ya Ah Aku udah Aku udah ngeluarin temen-temenmu Dan kenapa kamu datang lagi Ah wah Udah lah kita sudah cukup dengan itunya Aku mager betul Dari tadi ada si Panda Panda-panda itu Ya ampun Aduh kayaknya kita harus bikin daerah baru temen-temen ya Sebenernya disana masih ada satu slot lagi Memang daripada kita bikin bangunan Kita mau Aku mau bikin lagi Daerah satu lagi ya Rakut udah kesel sama mereka ini Kayaknya full-full banget disini dan Dan khusus yang kemarin aku bilang Daerah tengah itu hanya untuk Pakein dirt temen-temen ya Jadi Dirt yang ada disini Kita akan pake buat Buat daerah tengah sini ya Dirtnya ya Jadi Selain daerah tengah sini ya Menggunakan dirt Jadi kita bisa pake Item yang lain-lain Untuk dibuat Di daerah lain juga Temen-temen ya Tapi sepertinya Pulau yang mau aku buat disini Kayaknya gak bakal selesai dengan tepat waktu Atau gak di episode kali ini deh Soalnya kita masih kurang Batu Dan Macem-macem bahan lainnya Karena disini aku hanya pake Beberapa item yang aku punya aja ya Dan ini kenapa aku pakein Banyak-banyak kayak gini Dan juga Belok-belok kayak gini Jadi nanti Kalau misalnya Daerah sini udah lumayan gede Temen-temen ya Jadi bagian sana Masih bisa kita panjangin Dan nanti akan ada pulau Misalnya ke bawah Atau gak Ke kiri Atau ke kanan Gitu temen-temen ya Jadi sistem yang aku bikin kali ini Ada pulau-pulau Seperti ini Dan Kedepannya juga akan Seperti ini temen-temen ya Dan daripada aku Kesel-kesel sama mereka ini Yang walaupun mereka Menjenggalkan ini ya Tapi lebih baik kita akan Ngasih mereka makan dulu Temen-temen ya Kayaknya menarik Ngasih mereka makan ya Dan makin banyak Dari mereka yang akan Membuatku kesal Karena mereka pasti akan Bambu yang jatuh Langsung dicomot dong Bagus Tapi mereka bakal makan doang Kayak gini Atau mereka bakal kawin ya Oh kalau yang aku kasih makan Mereka bakal kawin Please penonton Jangan lihat itu Please ya Kalian Lupakan Apa yang kalian lihat tadi Dan Buang jauh-jauh Tentang ingatan kalian itu ya Oke Buang jauh-jauh Ingatan itu Temen-temenku sekalian ya Soalnya tadi adalah Sesuatu yang gak boleh kalian tahu Dan jangan sampai kalian tahu Temen-temen Haduh Kayaknya cukup segini deh Dan segini itu Satu stak kayu tadi Buat bagian pinggirannya doang Nah kalau kita mau bikin Yang bagian bawahnya itu Kita harus Make Empat Lima Enem Stak kayu kah Dan itu cuman jadi seperti itu Temen-temen ya Dan Kayaknya nanti akan aku bikin Besar 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 lagi Tapi sepertinya untuk sekarang Kayaknya cukup dulu Sekian dulu temen-temen ya Karena aku masih harus Menenangkan diri Agar Tidak kesel Gara-gara tadi Pengganggu ada dua ya Yaitu Si Vex Dan juga Scavenger Dan panda-panda ini Walaupun mereka mengesankan Menggemaskan Dan Mereka itu nyebelin Pada aslinya ya Dan oke temen-temen Jadi kalau kalian suka dengan video ini Kalian bisa tinggalkan like Comment Dan subscribe-nya Dan jangan lupa untuk di share ke temen-temen kalian Untuk membantuku Mengubahkan channel ini Makin jadi lebih bagus lagi Dan makin keren lagi ya Oke temen-temen Jadi cukup sekian Dan sampai jumpa di video Atau di live streaming Selanjutnya Dadah Bye